Mencari peradaban kuno, Indonesia di masa lalu dikenal sebagai bangsa yang besar dan disegani oleh semua bangsa di dunia. Semua itu karena Nusantara pada masa itu telah maju di berbagai bidang kehidupan. Dalam berbagai bidang, Nusantara telah memiliki keunggulan seperti di bidang pertanian, pelayaran, maupun arsitektur yang berseni tinggi. Seperti yang terlihat dari peninggalan, peninggalan berbagai periode kerajaan, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau Candi-Candi yang elok di Jawa Timur. Namun dari semua peninggalan yang telah dikemukakan di atas itu rasanya terlalu sedikit bila kita mau berpikir rasional tentang peradaban kita dahulu. Kalau Candi-nya saja semegah itu, mengapa tidak terpikirkan untuk mencari tentang teknologi yang digunakan pada peninggalan lainnya seperti teknologi tata kota, teknologi sistem irigasinya? Kenapa hanya situs-situs yang ditemukan saja yang dibahas? Bukankah masuk akal bila masih banyak peninggalan lain yang belum ditemukan yang berada di sekitar kita? Karena bisa saja situs-situs yang belum diketemukan itu akan benar-benar hilang karena ketidaktahuan kita. Karena ketidakpedulian kita, mungkin saja situs-situs tersebut masih terkubur di bawah permukaan tanah. Karena berbagai sebab, bisa saja situs-situs tersebut sekarang jadi lahan persawahan atau perkebunan. Namun yang sangat disayangkan kalau situs-situs tersebut jadi lahan perusahaan atau perumahan, bukanlah sulit untuk mengungkapnya. Bukankah yang rugi kita semua jika situs-situs peninggalan leluhur kita lenyap? Bukan tidak mungkin dalam situs-situs tersebut tersimpan teknologi yang masih bisa dimanfaatkan di kehidupan bangsa kita sekarang? Untuk itulah diperlukan adalah kesadaran dari kita semua untuk menelusuri dan mencari jejak-jejak peradaban masa lalu untuk diselamatkan, dipelajari, dan dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat sekarang ini. Tulisan ini merupakan catatan kegiatan yang telah kami lakukan selama ini. Tentu bukan bermaksud untuk menonjolkan diri kami tetapi semata-mata demi kecintaan kami pada nusantara ini. Apakah peradaban itu, peradaban adalah hasil cipta karya manusia yang meliputi beberapa aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana cara hidupnya, bahasanya, struktur dalam susunan masyarakatnya, seni budayanya, kehidupan religiusnya dan arsitekturnya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, sangat sulit sekali untuk mencari jejak-jejak peradaban kuno tersebut. Hal ini karena adanya peradaban yang lebih modern yang kebanyakan merusak jejak-jejak peradaban sebelumnya. Namun jejak-jejak yang bersifat non-fisik tetaplah tersisa di masyarakat, seperti dongeng, legenda, ataupun mitos yang ada. Walau tidak semua dongeng, legenda, dan mitos itu benar seluruhnya, namun dari sanalah kita bisa mengambil informasi yang masuk akal untuk kita telusuri. Setelah kita memilah, milah dongeng, legenda, maupun mitos yang ada, kita lalu bergerak ke lapangan untuk mencari pembuktian fisik darinya. Kita bisa mencari jejak-jejak fisik peradaban kuno dari dongeng, legenda, maupun mitos tersebut di tempat-tempat yang relatif aman dari sasaran pembangunan masa kini. Tempat-tempat tersebut biasanya adalah sawah, punden, pemakaman, dan bahkan tempat-tempat yang angker. Punden adalah sebuah tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat. Kemudian jangan lupa untuk bertanya tentang segala informasi dari tempat yang akan kita telusuri kepada warga desa setempat, misalnya tetua dusun ataupun juru kunci kuncen. Dan jangan lupa kita selalu niatkan dalam hati kita bahwa kita bergerak semata-mata untuk menelusuri sejarah leluhur kita. Salah satu jejak yang mudah kita kenali sebagai jejak peradaban kuno adalah adanya batu bata yang ukurannya jauh lebih besar dari ukuran bata sekarang. Batu bata kuno era mojo pahit biasanya berukuran 32.5 x 22.5 cm namun ukuran yang lebih besar maupun lebih kecil juga ada. Selain itu kekuatan bata kuno dibandingkan bata sekarang juga berbeda. Bata kuno jauh lebih kuat dari bata sekarang. Setelah tahu dan paham tentang ukuran batu bata kuno, maka kita dapat membedakan antara batu bata kuno dan batu bata zaman sekarang. Walaupun bata-bata kuno tersebut tinggal pecahannya saja di suatu tempat yang kita datangi. Jejak fisik peradaban kuno lainnya adalah benda-benda yang terbuat dari batu andesit seperti yoni, lingga, uang kuno atau nisan. Gerabah atau tembikar yang terbuat dari tanah liat, Keramik asing dari negara seberang seperti Tiongkok. Demikianlah yang bisa kami tuliskan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat mencari. Sumber, buku mengais jejak peradaban bumi kahuripan. Karya Agus Subandrio